Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pasal tentang mengurus jenazah Hal-hal yang harus dilakukan pada jenazah ada 4 Usluhu, yang pertama memandikannya Watakfiinuhu, dan yang kedua menkafaninya Wasolatu'alaihi, dan yang ketiga mensolatkannya Wadafnuhu, dan yang keempat menguburkannya Wallahu'alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pasal tentang membandikan jenazah Akallu al-gusli Paling sedikitnya membandikan jenazah adalah Ta'mimu badanihi bilmai Menatakan air ke seluruh badan jenazah Wa'akimalu'u, dan yang sempurnanya Ayyawisila sawatayyi, adalah membasu kubul dan dubur jenazah Wa'ayyu ziluh al-qadaruh, dan menghilangkan kotoran min'anfihi, dari hidungnya Wa'ayyu di'ahu, dan mengundurkan jenazah Bisidrih, dengan daun bidara Wa'ayya sutbah al-ma'a walayyi talatan Dan menyiram jenazah Tiga kali dengan air Wa'allahu wa'anam iso'a Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pasal tentang mengkafani jenazah Bismillahirrahmanirrahim Aqolul kafani Paling sedikitnya mengkafani jenazah adalah Sawubun ya'umuhu Pakaian yang menutupi seluruh badan jenazah Wa'akmaluhu lirojuli Dan yang sempurna bagi jenazah lelaki adalah Salatu lafa ifa Tiga lapis kain kapan Walil marati Dan yang sempurna untuk wanita adalah Qomisun gamis Wa khimarun Dan menutup kepala Wa'izarun dan sarung Walafafatani Dan dua lapis kain kapan Wallahu'alam iso'ab Wallahu mu'afiq Ilaq wa mit'arik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pasal tentang rukun sholat jenazah Bismillahirrohmanirrohim Al-Kanu sholatil jenazati sab'ah Rukun sholat jenazah ada tujuh Al-awwal, al-niyatu Yang pertama, niat At-tani ar-ba'u takbiratu Dan yang kedua, takbir empat kali At-tali tu, al-qiyamu ala al-qadir Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu Al-rabi'u ira'atul fatihah Yang keempat, membaca al-fatihah Al-khamis, al-salatu ala nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang kelima, membaca sholawat kepada nabi Sallallahu alaihi wasallam Ba'nda taniyah Setelah takbir kedua As-sadis, ad-du'a ulil mayid Yang keenam, mendoakan mayid Ba'nda thalithah Setelah takbir ketiga As-sabir, as-salam Dan yang ketujuh, salam Wa'udhu'ilam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pasal tentang liang ubur Aku lulqabri khufratun Paling sedikit yang mengubur jenazah Adalah lubang Tak tumuro ihatahu Yang menutup aromanya Watah tusuhu minas si ba'i Dan melindunginya dari binatang buas Wakmaluhu komatun wabaspotun Yang paling sempurna adalah koma dan bakto Wayudu'u khutduhu Dan meletakkan pipinya Alat turabi Di atas tanah Wayajibu tawjihuhu Dan wajib menghadapkannya Ilal qiblati Ke arah qiblat Wallahu'alam bisawab Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pasal tentang pembongkaran mayat Yumbashul mayitu li'arba'i khisolin Kuburan seseorang dibongkar jika ada salah satu dari empat sebab Yaitu Lilgusli yang pertama untuk dimandikan Iza lam yatawoyar apabila jenazah belum berubah bentuknya Wallitawjihihi dan yang kedua untuk menghadapkan jenazah Ilal qiblati ke arah qiblat Walil ma'ali dan yang ketiga untuk mengambil hartanya Iza dufina ma'ahu jika terkubur bersama jenazah Walil mar'ati dan yang keempat untuk jenazah wanita Iza dufina janinuha ma'aha jika janinnya terkubur bersamanya Wa mkanat hayatuhu dan ada kemungkinan janinnya masih hidup Wallahu'alamisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pasal tentang istianat yaitu meminta tolong dalam bersuci Bismillahirrohmanirrohim Al-istianatu ar-ba'u khisolin Hukum istianat ada empat Mubah hatun Yang pertama yaitu mubah atau boleh Wa khilaful awla Yang kedua yaitu khilaful awla Wa makaruh hatun Yang ketiga yaitu makruh Wa wajibatun Dan yang keempat yaitu wajib Fal mubah hatuhiya Contoh pertolongan yang mubah adalah Taqribul ma'i Mendekatkan air Wa khilaful awla hiya Dan contoh pertolongan yang khilaful awla adalah Sobbul ma'i Membantu menuangkan air Ala nahwil mutawaddi'i Bagi orang lain yang sedang berwudu Wal makaruh hatuhiya Dan contoh pertolongan yang makruh adalah Lami yagsilu'a do'ahu Membantu membasuh anggota wudu orang lain Wal wajibatuhiya Dan contoh pertolongan yang wajib adalah Lil maridi indal ajizi Membantu bersuci orang yang sakit Ketika ia sedang lemah Wallahu alam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!